Baik, selamat pagi kawan-kawan semua. Kita kembali lanjutkan pelajaran kita untuk pemograman satu. Topik hari ini adalah mengenai string. String itu topik yang penting dalam sebuah pemograman karena banyak nanti kalian akan menemui problem-problem pengelolaan teks. Jadi, fungsi-fungsi atau apa saja yang bisa kita lakukan dalam sebuah pemograman untuk mengelola teks. Itu akan kalian lihat nanti setelah pelajari fitur-fitur tersebut. Jadi, kita akan bahas mengenai apa itu karakter dan string, apa bedanya dan bagaimana mendeklarasikannya. Kemudian nanti ada fungsi-fungsi yang terkait khusus string. Kita bisa pakai puts instead of printf. Juga gets instead of scanf. Kemudian ada built-in function. Artinya fungsi-fungsi yang sudah dibangun dalam mesin C biasanya. Jadi, sudah ada dalam library-nya C yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini hanya beberapa fungsi utama nanti yang dijelaskan. Kalian bisa lebih dalami lagi dengan membaca reference dan menggunakan, mengeksplore lebih dalam lagi mesin C kalian. Baik, kita mulai dari karakter versus string. Sudah sering kita bahas juga bahwa string itu adalah array of karakter. String adalah array of karakter. Nah, jadi, satu karakter itu bisa huruf, angka, tanda baca, dan simbol. Dalam hal ini, angka akan diperlakukan sebagai karakter. Bukan sebagai numeral. Jadi, string berarti kumpulan dari karakter. Bisa berupa huruf, plus angka, plus tanda baca, plus simbol, dan sebagainya. Itu semuanya bisa diperlakukan sebagai string. Karena di array of karakter, jadi, cara kita mendeklarasikan string adalah seperti kita mendeklarasikan karakter. Jadi, ini contohnya. Ini adalah tipe dari si array-nya. Berarti, karakter adalah elemen dari string. Jadi, harus char lah tipe dari array yang akan menyimpan karakter. Ini adalah nama dari string-nya. Dan ini adalah ukuran elemen dari si string-nya. Nah, kalau dibuat angkanya 10, karena dia start from 0. Nah, untuk string, ada karakter plus di sana yang mengakhiri sebuah string. Null namanya digambarkan dengan slash 0 begini. Jadi, dengan ukuran begini, 10 array sebenarnya hanya bisa menyimpan 9 karakter yang kita kenal. Ya. Cara mendeklarasikannya, kita bisa langsung menginisialisasi nilai, memberi nilai awal kepada string kita saat kita lakukan deklarasi. Oke. Jadi, ini misalnya kita char string 7, ukurannya 7. Nah, langsung kita define elemen pertama sampai yang keberapa yang kita inginkan. Medan, ini sebenarnya 6, 7. Mungkin berlebihan gitu ya. Ini juga bisa kita isi medan. Ini tanpa kita sebut ukuran, bisa juga. Ini greeting, kita kasih hello. Nah, saat kita deklarasikan begini, ya memorinya langsung dibentuk, indeksnya dari 0, ya, sampai 5, kemudian akan start dari 0 dari depan. Ingat karakter 0 yang terakhir, ya. Jadi, dia akan contiguous, ya. Berurutan. Baik. Kemudian, kita sudah belajar pointer kemarin, bahwa pointer itu bisa digunakan juga untuk menelusuri elemen-elemen dari sebuah pointer. Eh, apa, array maksud saya. Jadi, demikian juga dengan string. Kita bisa menelusuri string dengan pointer. String adalah array yang diakhiri dengan karakter 0. Ya, nama string atau nama karakter array adalah suatu pointer yang menunjukkan pada elemen pertama array, ya. Sama dengan apa yang sudah kita belajar dari pointer kemarin, ya. Ini adalah contoh. Kalau kita membuat, apa, char greeting, deklarasikan begini, hello. Sebenarnya dia langsung ke elemen pertama dari greeting. Jadi, kalau kita punya begini, char pointer. Ini sama dengan n greeting ke 0. Boleh, gitu ya. Tapi ini juga boleh, gitu loh. Jadi, greeting di sini tanpa kita sebut ke 0 pun, ini otomatis akan mengacu kepada greeting elemen ke 0. Paham ya? Jadi, ini sama semua untuk pointernya. Ini sama yang dua ini. Ya. Paham ya? Jadi, kalau kita mengakses elemen berikutnya, tinggal kita increment pointernya. Pointer tambah dengan pointer ke 1. Itu artinya dari elemen ke 0 ke elemen ke 1. Paham ya? Jadi, inilah contoh bagaimana string dan pointer digunakan. Kemudian, ingat pengelolaan string, kita butuh unit string.h yang sudah ada di build, juga di dalam si besi kalian. Ya. Library yang sudah disediakan dalam si kalian. Contohnya, saya punya sebuah karakter, apa ya? Sebuah string, karakter seukuran 100. Kemudian, saya punya sebuah pointer, ya, pointer ptr yang ber-tipe char. Kemudian, ini saya entry. Ini nanti akan kita pelajari, gets elemen string ini. Kita minta untuk di-entry. Kemudian, ptr sama dengan string. Ingat, tadi definisinya. Ini adalah pointer, kan? Berarti, dia akan ke string elemen ke 0. Oke, kemudian ini ditampilkan, string akan ditampilkan. Nah, untuk menampilkan saat 1 by 1 elemennya, kita bisa akses begini. Karena elemen terakhir dari si string adalah slash 0 atau 0. Tadi, karakter 0. Berarti, itulah penanda akhir dari sebuah string. Nah, ini tadi kan sudah masuk di pointer pertama, kan? Eh, di elemen pertama, poin ptr, ya. Jadi, saya bisa acu lagi ke ptr berikutnya. Apabila nanti nilai dari si ptr, apa yang disimpan di alamat ptr adalah slash 0. Selama belum slash 0, yang apa? Ini dikerjakan. Tadi, ini put char, karena ini elemen ke 0 tadi, kan? Di entry, misalnya hello. Berarti, ini ptr langsung h. Jadi, while ptr, karena dia masih h, berarti ini masih false. Ini kan tidak sama dengan, ya? Selama false, selama true, maksud saya. Artinya, h itu tidak benar slash 0, gitu ya? Jadi, true. Ini di put char itu menampilkan, ya. Menampilkan ptr ke 0, masih tadi, kan? Ptr ke 0, artinya elemen ke 0, h. Kemudian, ini maju ptr sama ptr ke 1. Jadi, elemen ke 1, itu e. Sampai nanti ketemu 0, itu akan ditambah 1 per 1 dengan cara begini. Kita harus mengajukan elemen. Ini yang digunakan apa? Kita dibantu dengan poin. Kita bisa mendeklarasikan tadi string dengan char pointer. Kita bisa membuat string without an array. Kita bisa gunakan pointer sebagai tipe karakter yang digunakan untuk menyimpan string. Jadi, there are two techniques for allocating memory to hold the value of string. Allocate space for literal string during compile time. Jadi, langsung kita kasih nilai dari string saat di-compile. Atau mengalokasinya secara dinamik. Ingat, waktu kemarin kita bicara pointer, kita ada fungsi malloc. Memori allocation, memori allocation. Jadi, di saat string juga bisa kita gunakan. Ini contoh yang literal. Tadi, dengan memberi langsung nilai. Char pointer ke string, namanya c-programming. Artinya, string ini langsung membentuk array of character. Elemen pertamanya adalah c, terus dilanjutkan. Itu ya. When compile the string c-programming with terminating null character. Langsung ditambahkan null character kepada akhir dari si literal string tadi. Itu ya. Kemudian, ini sebenarnya sama dengan saya men-define dengan yang seperti biasa. Saya memang buat sebuah array of string. Dan langsung dikasih nilai di sini. Jadi, yang dua. Ini adalah cara yang sama untuk menghasilkan sama. Jadi, ini cara literal string. Baik. Ini contohnya, nanti kalian bisa implementasikan bagaimana penggunaan literatur string dalam membuat, dan chart pointer ya. Untuk membuat, mengoperasikan sebuah string. Oke. Tadi sudah saya singgung mengenai selain literatur string, kita juga bisa men-set memory allocation untuk string kita. Jadi, ini adalah beberapa function yang sudah ada di library-nya sih. Dalam hal ini di unit yang disebut dengan stdelip.h Ya. Sementara library-nya, log mengalokasikan requested size of bytes and returns a pointer first byte of allocated space. Calog, ya. Salog, allocate space for array elements. Jadi, ini langsung ke array elements, initialize to zero, and then return to pointer to memory. Hanya pendekatannya yang berbeda, ini langsung mengalokasikan sebesar memory. Ini langsung ke penggunaan array-nya dulu. Jadi, dia akan pergi ke line pertama, kemudian maju, seterusnya. Kemudian, ada free, ya, ini sudah kita pelajari juga sebelumnya. Ini untuk membebaskan yang sudah sempat dialokasikan, sehingga kita bisa di-allocate, sehingga tidak ada memory yang tidak terpakai. Atau re-allocate, re-alloc, atau mengubah size dari previous allocate space. Ini bisa kita ubah lagi. Ini sintaks-nya untuk memori allocation. Oke, ada nama poinnya, tipenya nanti yang akan disimpan di memori itu apa, dan ukuran memori yang dipesan seperti apa. Jadi, contohnya adalah pointer to integer, artinya elemen dari konten dari si memori pointer ini adalah in integer. dan ukurannya adalah 100 kali ukuran yang dibutuhkan untuk integer. Atau ini, kalau ada 100 karakter yang akan tersimpan dalam ptn. Kalau ini juga begitu, ada type, kita log, ini jumlah mn, jadi ini adalah mengalokasikan contiguous memory. Memori yang berdekatan antara array bertipe float, yang berdiri dari 25 elemen. Ini free, sintaks-nya free, langsung nama pointer-nya. Jadi, apa yang tidak terpakai dalam ptr akan terbebas. Sedangkan re-alloc, misalnya begini, tipe tetap harus ada, re-alloc artinya sebenarnya ptr sudah pernah di-malloc atau kaloc. Ini kata re-allocasi dengan ukuran yang baru. Jadi, str, ini sudah ada sebelumnya di-allocasikan dengan 15, str diubah, di-allocasi menjadi str dengan ukuran 25. Jadi, mungkin, kalau kamu tidak yakin, you define di awal lebih kecil, ternyata butuh space tambahan bisa dengan re-allocasi. Oke, jadi ini contohnya, nanti kita bisa coba juga. Saya punya pointer string ini. Ini sudah di-include. Saya mengalokasikan 100 byte memory untuk pointer string bertipe karakter. Kemudian, akan di-start dari 0, kalau tidak ada isinya, ya langsung saja keluar gitu kan. Isi memory, itu artinya ini. Kemudian, str, tugaskan ke pointer string. Jadi, ini artinya kita get string seukuran dengan ini. Kemudian, menampilkannya langsung dengan put string. Oke. Kemudian, nah, ini kita bahas tadi yang sudah kita pakai. Fungsi puts, itu adalah mengotomatis menambahkan karakter new line di akhir string. Jadi, kalau misalnya kita punya string 1 ini, c is the best. String 2, programming language. Put string 1, put string 2. Hasilnya adalah dua line. Ini c is the best, tetap line pertama. Langsung pindah baris. Jadi, programming language, dan dituliskanlah programming language di baris berikutnya. Oke. Kemudian, gets tadi kita juga sudah pakai, itu membaca string dari keyboard. Input, selain gets untuk string, ya. Ini misalnya input, di deklarasi begini, artinya langsung ke elemen pertama dari input tadi, ya. Kemudian, saya alokasikan memorinya 50 karakter di entry dengan gets input, dan ini ditampilkan string-nya. Hasilnya, apa yang di inputless user akan tampil di layar. Oke. Oke. Ada yang ada yang... Saya harap masih clear ya, sampai saat ini. Oke. Kita akan menunjukkan dengan part berikutnya. Kita akan menunjukkan dengan part berikutnya.